Ya pasti sekarang yang gak punya Instagram, ya paling gak punya lah walaupun cuma untuk stalking ya kan Apalagi dalam dunia bisnis, Instagram ini bisa dibilang sebuah sosial media yang wajib dimiliki Untuk kehadiran atau eksistensi dari bisnis tersebut Bahkan banyak juga yang menggunakan Instagram ini sebagai media resmi dari bisnis Misalnya saat ada orang yang mencari sebuah bisnis Orang ini biasanya juga akan mencari informasi terkait bisnis tersebut di Instagram Jadi memang pencarian di Instagram ini sudah jadi hal yang lumrah ya Meskipun begitu ya, banyak banget praktisi di dunia sosmed yang menilai kalau Instagram ini udah gak asik lagi Bahkan ada juga yang menyebutkan kalau Instagram ini tidak berbenah Maka perlahan tapi pasti dia akan ditinggalkan Kok bisa? Iya bisa karena sekarang Instagram ini mempunyai banyak kebijakan-kebijakan Yang membuat kita sebagai seorang Instagrammer gitu ya Pengguna Instagram itu lebih sulit untuk mendapatkan exposure Kalau biasanya kita bisa mendapatkan traffic atau exposure yang lumayan nih dari hashtag yang kita gunakan dalam post Sekarang itu udah menurun secara signifikan Dan seperti yang sudah kita tebak, seperti yang sudah kita ketahui Untuk mendapatkan exposure yang sama seperti dulu Instagram ini menyediakan yang namanya Instagram Ads Ya, ya artinya kita harus membayar gitu kan Apalagi sekarang banyak juga aplikasi baru yang berpunculan dan diminati oleh banyak orang Misalnya TikTok Banyak sekarang orang yang beralih dan fokus ke aplikasi TikTok Karena TikTok ini dinilai lebih mudah dalam mendapatkan exposure dan mendatangkan traffic tentunya Lalu kalau teman-teman mengikuti berita terkini nih terkait dunia persosmetan Ada satu sosmet baru yang bernama Clubhouse Yang lagi happening banget Salah satunya karena habis dibahas oleh sosok visioner Elon Musk Jadi aplikasi Clubhouse ini semacam podcast tapi ditayangkan secara live Bisa dibilang mirip seperti webinar tapi hanya suara aja Yang menarik dari aplikasi ini adalah Nggak sembarangan orang bisa masuk ke sini Pertama, karena saat ini Clubhouse hanya tersedia untuk pengguna iPhone Dan yang kedua, untuk masuk ke dalamnya kita harus diundang oleh orang yang sudah join di dalamnya Itu pun setiap orang hanya bisa mengundang 2 orang di awal dia mendaftar Karena nggak sembarang orang bisa masuk inilah Clubhouse masih bisa dibilang sangat eksklusif ya Nah mau tanya nih, teman-teman udah ada belum yang berhasil join ke Clubhouse? Absen di kolom komentar ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax